Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan sesuai permintaan kalian, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas Dong Hua terbaik sepanjang masa, apalagi kalau bukan Shaolin. Kita recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Tang San menggunakan kekuatan Trisula Dewa Laut berhasil memojokkan bibidong. Namun ketika ingin membunuhnya, tiba-tiba datang bala bantuan dari pihak Kekaisaran Ropelidung yang benar-benar dapat membalikan situasi perang. Tidak tanggung-tanggung mereka adalah enam pemuja Kekaisaran Ropelidung yang mendapatkan perintah secara langsung dari Siandou Liu untuk mempertahankan Gerbang Jialing serta memusnahkan Kekaisaran Tiandou. Pemuja kelima, Master Guangling berhasil menerobos lini belakang pasukan Kekaisaran Tiandou untuk langsung mengincar Kaisar Swebeng yang sedang minim pertahanan. Di mana kakek pedang dan kakek tulang sedang disibukan dengan pertarungannya melawan pemuja keempat dan pemuja ketiga, tujuh monster Akademis Rek sedang bertugas mengawal pasukan utama untuk keluar dari Gerbang Jialing, sementara Tang San seorang diri harus berhadapan melawan dua pemuja sekaligus, yakni pemuja ke-7 dan pemuja ke-6. Di luar nalar, meskipun sudah dikeroyok habis-habisan, dengan sedikit sisa kekuatannya, Tang San berhasil menjatuhkan dua pemuja tersebut dan nyaris membunuh mereka. Namun lagi-lagi keberuntungan masih tidak memihak Tang San. Dengan cuma bermodalkan TK, Tang San berusaha bangkit untuk menahan teri keroh ke-6 dari musuhnya, yaitu keganasan buaya emas. Sempat berpikir apakah Soul Land akan berakhir set adding dengan kematian Tang San. Akan tetapi tiba-tiba seseorang datang dengan sangat meriah, seorang masro kebanggaan sekte Hao Tian yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya semenjak awal peperangan, siapa lagi kalau bukan sosok ayah Tang San, yaitu Lord Tang Hao. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai ke pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dong huwanya secara langsung karena konten kali ini akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Seakan-akan ini adalah detik-detik kematian Tang San. Kekuatan rohnya telah terkuras habis, jangankan untuk melanjutkan pertarungan, kini bergerak saja sudah nampak begitu sulit. Di sisi lain, Douluo Buaya Emas yang tidak ingin mengambil resiko, ingin segera menghabisi pemuda dihadapannya menggunakan skill roh ke-6 keganasan Buaya Emas karena ia khawatir jika terus dibiarkan hidup, maka Tang San akan menjadi lawan yang sangatlah mengerikan. Tidak ada yang bisa menolongnya. Semua orang sedang disibukkan dengan pertarungannya masing-masing sehingga nampaknya perjalanan kisah hidup Tang San akan berakhir sampai di sini saja. Mundur atau mati? Tentukan pilihanmu! Kalian butuh sebuah pasukan untuk menghentikanku! Tidak ada yang menakutiku! Makan kematian sekalipun! Kedatangan Tang Hao bersama seluruh anggota Sekte Hao Tien telah sepenuhnya mengubah situasi perang. Pastinya kamu bertanya-tanya mengapa Sekte Hao Tien tidak datang membantu pihak Tang San lebih awal. Namun sebenarnya hal ini pun sudah pernah dijelaskan oleh Tang San sendiri. Kalau kalian ingat, di awal perang secara tidak terduga, ibu kota kekaisaran Sing Luo mendapatkan gempuran musuh akibat pertahanan yang melemah setelah semua pasukan ditarik ke medan perang. Belajar dari kesalahan itu, pihak kekaisaran Tiado tidak ingin mendapatkan masalah yang sama sehingga memerintahkan anggota Sekte Hao Tien untuk menjaga ibu kota dan setelah dirasa cukup aman, berulang mereka bisa membantu pasukan tempur di medan perang. Sementara itu, diperlihatkan pemuja kelima kekaisaran Rau Pelindung yakni Master Guangling tengah berhadapan melawan Dugubo Sang Dauluo Ular Giyok. Tanpa membuang-buang waktu, Dugubo langsung merilis tenik tulang roh Ratu Medusa tatapan kematian Medusa. Namun tanpa rasa kesulitan, Master Guangling masih mampu untuk menghindarinya dan bahkan juga masih sempat untuk memberikan serangan balik. Kekalahan dari segi level kekuatan roh memang tidak bisa dipungkiri. Master Guangling menggunakan teknik cahaya ultimatum sanggup mendekan tatapan Ratu Medusa yang merupakan teknik andalan milik Dugubo. Sekarang setelah berhasil melumpuhkan Dugubo, pemuja kelima tersebut kembali melakukan pengejaran untuk membunuh Kaisar Suebeng yang sama sekali sudah tidak punya pertahanan apapun. Dirilislah tenik roh kelima pembekuan ruang dan waktu. Sebuah tenik roh tingkat tinggi dapat ditembakkan dari jarak yang sangat jauh dan langsung mampu mengunci sasaran dengan tepat menargetkan jantungnya. Tidak sempat mengelak, Master Shaw pun menerima serangan tersebut secara langsung. Diperlihatkan anak-anak kristal es menembus melewati jantungnya dan masih terus melesat untuk mengincar target berikutnya, yaitu jantung dari Kaisar Suebeng. Namun seperti yang kita harapkan, bala bantuan dari Sekte Houtien datang tepat waktu dan berhasil menghalau seluruh serangan yang dilancarkan oleh Master Guangling. Kemudian diperlihatkan puluhan murid Sekte Houtien berkumpul mengelilingi Kaisar Suebeng dengan masing-masing palu Houtien di tangan mereka. Mengikuti perintah dari sang ketua Sekte yaitu Tang Xiao, serentak mereka semua membentuk formasi Houtien demi untuk melindungi Kaisar dari serangan musuh berikutnya. Master Guangling yang terlanjur kesalah segera melesat maju berniat ingin menghancurkan formasi tersebut, namun jangan berpikir kalau hal itu akan mudah. Secepat kilat, pukulan keras dari perwujudan palu Houtien raksasa sanggup memukulnya mundur. Ialah Master Houtien yang dapat disandingkan dengan Tang Hao, siapa lagi kalau bukan Tang Xiao, Sang Houling, Sky Daoluo. Di waktu yang bersamaan, Dugubo berusaha menolong Master Xiao yang terluka parah akibat menerima serangan langsung dari Master Guangling yang menembus jantungnya. Sementara itu, Master Guangling masih dibuat begitu kesal karena adanya formasi Houtien yang menghalangi jalannya untuk membunuh Kaisar Suebeng. Lantas ia pun mengamuk dan tanpa pikir panjang langsung melesat untuk mencoba menerobos formasi Houtien secara paksa. Meskipun sempat mendapatkan peringatan dari pemuja ketiga agar tidak perlu memaksakan diri karena hal itu sangatlah berbahaya. Diperlihatkan pertahanan kokoh dari formasi Houtien di mana Tang Xiao berperan sebagai pusatnya. Berniat ingin membantu Master Guangling, pemuja keempat Xiong Xi langsung merilis tenik roh terkuatnya yakni tenik roh ke-9 teriakan penghancur jiwa untuk segera menyelesaikan pertarungannya melawan kakek tulang dan kakek pedang. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Master Guangling nampak begitu kesulitan ketika melawan Tang Xiao terlebih lagi secara sembrono ya telah masuk ke dalam formasi Houtien sehingga Tang Xiao bisa semakin jauh lebih unggul. Masih beruntung di saat sudah terpojok datang bantuan dari dua pemuja lain yang sempat meng-cover pemuja ke-5 tersebut. Ketiganya pun lalu bekerja sama dalam mengkombinasikan setiap serangan demi untung menjatuhkan Tang Xiao beserta formasi Houtien. Tiga lawan satu mungkin bukanlah sebuah pertarungan yang adil. Akan tetapi perbedaan kualitas memanglah tidak bisa dipungkiri di mana Tang Xiao yang cuma seorang diri sanggup menghajar ketiganya dengan cukup mudah. Sin kemudian beralih memperlihatkan kemurkaan Tang Hao terhadap Do Luwoboyak Mas yang telah berani menyakiti putranya. Namun dengan nada angkuh Do Luwoboyak Mas nampak tidak gentar sedikit pun. Ia justru menyebut bahwa Sekte Houtien hanyalah perkumpulan pengecut sehingga kedatangannya ke medan perang kali ini tetap tidak akan bisa mengubah apapun. Bahkan menurut Do Luwoboyak Mas, Mas Tora terkuat di Sekte Houtien yang ia tahu yaitu Tang Qian harusnya menaruh hormat kepada dirinya sebagai senior apalagi cuma bocah kemarin sore yang bahkan ia sendiri tidak pernah mendengar namanya. Tang Hao kemudian menjawabnya dengan menjelaskan bahwa tekad dan kemampuan tidaklah memandang usia. Meskipun mempunyai umur panjang, tanpa adanya tekad hanya akan hidup dalam kehampaan. Tang Hao pun menambahkan bahwa orang yang tidak memahami hal itu tentu tidak akan pernah bisa disandingkan dengan level kakeknya bahkan hanya menyebut namanya saja tidaklah pantas. Tanpa banyak bicara lagi, Do Luwoboyak Mas ingin segera memulai pertarungannya untuk membuktikan kekuatan Tang Hao dibalik kesombongannya yang sangat besar. Merupakan kesempatan yang sangat bagus untuk mengamuk mengingat sudah lebih dari 50 tahun ia tidak meninggalkan balai pemuja ke Kaisaran Roh Pelindung sehingga ia ingin melihat seberapa hebat para junior sekarang di benua Do Luwoboyak Mas. Hah! Tentu saja Tang Hao cuma tertawa mendengar buaya tua di hadapannya yang sedang membual. Ia tidak sabar ingin menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan dari palu Hao Tian yang akan mampu membuat lawannya menjadi buaya geprek. Diperlihatkan keduanya sama-sama mempunyai cincin merah ratusan ribu tahun sehingga dinilai dari segi kekuatan Roh seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Tang Hao kemudian bersiap maju sambil meminta Tang San agar memperhatikan pertarungannya dengan seksama. Secara kekuatan Roh tidak perlu didebatkan lagi tentu Tang San sudah jauh melampaui Tang Hao khususnya setelah memperoleh Trisula Dewa Laut. Namun perlu diingat bahwa seorang Mas Roh yang hebat bukan cuma soal seberapa besar kekuatan Roh yang dimiliki ataupun seberapa kuat senjata yang digunakan. Melainkan pengalaman bertarung dan kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki juga berperan besar ketika sedang menghadapi sebuah pertempuran. Jelas Tang Hao masih berada di atas Tang San jika dilihat dari kedua hal tersebut. Pengalaman bertarung dan cara Tang Hao menggunakan kekuatan dari Palu Hao Tiennya secara lebih maksimal. Berniat ingin menunjukkan kekuatan sesungguhnya dari Palu Hao Tien Tang Hao merilis sebuah teknik rahasia yang ia temukan sendiri yaitu teknik ledakan Cicin Roh. Sebuah teknik yang dapat memperkuat penggunanya dalam sekejap dengan mengorbankan satu Cicin Rohnya. Tentu semakin kuat Cicin Roh yang dikorbankan maka ledakan kekuatan yang didapat juga akan semakin besar. Nampaknya, Doluo Boya Emas mulai mengakui kehebatan Tang Hao. Setelah merasakan ancaman dari aura yang begitu kuat ia segera melancarkan serangan terlebih dahulu untuk menghentikan musuh di hadapannya. Serangan dari kibasan ekor Boya Emas diarahkan tempat ke arah Tang Hao namun hanya dengan sekali pukul dapat membuat ekornya mati rasa. Kekuatan yang dipancarkan Tang Hao memang tidak main-main. Bahkan Tang San sang pewaris kekuatan dewa pun sampai dibuat takjub ketika menyaksikan besarnya kekuatan dari teknik yang digunakan oleh ayahnya tersebut. Sementara itu tidak ingin sampai menelan ludahnya sendiri, Doluo Boya Emas langsung merilis teknik roh ke-7 buju teropelindung demi untuk menandingi Tang Hao. Benturan dari dua kekuatan yang maha dasyat, Sontak dapat menggetarkan seluruh medan pertempuran. Mungkin bisa dikatakan bahwa atmosfer dari pertarungannya ini jauh lebih mengerikan event jika dibandingkan dengan pertarungan Tang San melawan Bibidong dengan kekuatan dewa mereka. Setelah berhasil menghancurkan perwujudan Boya Emas Raksaksa, kini diperlihatkan Tang Hao yang semakin menggila. Persis ketika ia menggembarkan balero pelindung dulu saat insiden di turnamen Mastro Elite. Secara terus-menerus ia mampu menekan lawannya. Dan kalau bisa konsisten seperti ini, rasanya tidak berlebihan kalau kita menyebut Tang Hao sebagai Mastro Terkuat melebih Sang Pawaris Kekuatan Dewa sekalipun. Dengan ini, sekarang pertarungan pun benar-benar telah berakhir. Pemuja kedua kekaisaran roh pelindung Doluo Boya Emas yang digadang-gadang sebagai pemuja terkuat pun sampai dibuat tidak berkutik di hadapan Tang Hao. Sambil mengancamkan Palu Hao Tian, Tang Hao memperkenalkan dirinya kepada Boya Tua bahwa ialah Tang Hao Sang Douluo Master Hao Tian. Masih terlalu awal untuk bisa menandinginya, karena menurut Tang Hao, pemuja kedua tersebut baginya masih terlalu lemah. Dari sini, Douluo Boya Emas mulai bisa mengingat mengenai sosok seorang Mastro Kuat dari Sekte Hao Tian yang dulu pernah menggemparkan balero pelindung dan mengalahkan putra dari Sian Douliu. Kini pada akhirnya, Douluo Boya Emas pun mengakui kekalahannya dari Tang Hao meskipun dari segi usia dirinya masih jauh lebih senior. Sementara itu, Tang Hao masih menunjukkan belas kasihannya dengan tidak membunuh pemuja kedua walau sebenarnya ia jelas mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Namun, ia lebih memilih untuk mengajak Tang San dan yang lainnya untuk segera pergi mengakhiri perang karena baginya kekalahan dari kekaisaran roh pelindung ini sudah jauh lebih menyakitkan daripada kematian. Diperlihatkan tidak ada pihak dari kekaisaran roh pelindung yang berani menghentikan mereka. Semuanya menyingkir dan memberikan jalan karena hanya orang bodoh yang berani berurusan dengan Sekte Hao Tian. Kemudian, Tang San kembali bertemu dengan teman-temannya yang nampak begitu mencemaskannya. Akan tetapi, ia menenangkan mereka dengan menjelaskan bahwa ia baik-baik saja serta ia memastikan bahwa semuanya bisa keluar dengan aman. Setelah semuanya sudah berkumpul, sambil mengangkat risulah dewa lautnya, Tang San memberikan perintah kepada seluruh pihak kekaisaran Tiando agar segera bergegas mundur kembali ke kem untuk beristirahat dan memulihkan diri sebelum menghadapi perang berikutnya. Terlihat juga si Yue yang keluar dari puing-puing setelah sebelumnya ia dihajar oleh Dai Mubai dan sekarang nampak begitu kesal dan tidak terima dengan kekalahan di pihaknya. Hal yang sama pun diungkapkan oleh Siong Si Sang Pemuja Keempat. Maka dari itu ia tidak ingin membiarkan musuh pergi begitu saja sehingga ia segera mengajak pihaknya untuk melakukan pengejaran sekarang juga. Akan tetapi Pemuja Kedua Dolo Boya Mas dengan tegas membantah keinginannya tersebut dan justru menyuruh Siong Si untuk mengejarnya sendiri jika memang ingin bunuh diri. Tentunya ketakutan dari Pemuja Kedua ini bukan tanpa alasan. Setelah pertarungannya barusan, ia menilai bahwa Master Hao Tian yang bernama Tang Hou itu mungkin saja tidak lebih lemah dari Pemuja Besar Sion Dou Liu. Bahkan gilanya sekalipun jika mereka semua bekerja sama, nampaknya juga belum tentu bisa menang melawan kuatnya Palu Hao Tian milik orang tersebut. Ditambah lagi dengan keadaan yang sudah kacau seperti ini, melanjutkan pertempuran hanya akan membuat pihaknya menjemput kekalahan yang semakin parah. Sehingga menurutnya untuk saat ini, keputusan terbaik yang bisa diambil hanyalah mengumpulkan para jenderal dan para masroh di pihaknya yang masih tersisa untuk memperkuat pertahanan guna berjaga-jaga jika pihak dari Kekaisaran Tiado kembali melancarkan serangan. Peperangan di Gerbang Jialing sementara sudah berakhir. Sin kemudian beralih dengan memperlihatkan sebuah tempat di mana Sian Rensui sedang melaksanakan ujian Dewa Malaikatnya. Sedikit mengingatkan barangkali kalian lupa, total ujian Dewa Malaikat memiliki sembilan tahapan dan Sian Rensui kini tengah menjalani ujian kedelapan di mana ia harus mengadili kesalahan dari Sian Dou Liu yang sudah membiarkan Balero Pelindung jatuh ke dalam kebencian. Sempat dilanda dilema karena ia tidak ingin menyakiti kakeknya sendiri, namun di sisi lainnya ia juga harus menyelesaikan ujian Dewa Malaikat ini agar bisa menjadi poweris Dewa Malaikat yang sesungguhnya. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk menyerah dari ujian dengan menyerang kedua patung Dewa Malaikat dan lebih memilih untuk menyelamatkan kakeknya tersebut. Untuk sekarang Dewa Malaikat ingin bertanya sekali lagi kepada Sian Rensui apakah Sian Rensui akan benar-benar menyerah pada ujian Dewa Malaikat tahap kedelapan ini. Terdengar Sian Dou Liu sempat membujuk agar Sian Rensui melanjutkan ujiannya. Namun dengan tegas Sian Rensui memutuskan bahwa dirinya benar-benar ingin menyerah sampai disini saja. Kemudian kita diperlihatkan sisi jahat dari Sian Rensui yang tiba-tiba kembali muncul untuk mencoba menggodanya. Sisi jahat ini merupakan perwujudan dari harapan Sian Rensui yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya yaitu harapan yang menginginkan kekuatan tingkat Dewa dengan menghalalkan segala cara bahkan jikapun harus mengorbankan jiwa dari kakeknya. Akan tetapi berulang kali sisi baik dari Sian Rensui berusaha untuk menentangnya. Tentu saja hal ini merupakan dilema yang sangat sulit karena pada dasarnya kedua sisi ini adalah satu kesatuan. Sisi gelap menyarankan agar Sian Rensui tidak perlu banyak merontal lagi karena percuma saja jika terus melawan harapannya sendiri. Ia sangat memahami isi pikiran, tindakan maupun semua yang Sian Rensui rasakan sehingga ia bersedia untuk menggantikannya dalam menyelesaikan semua urusan. Di saat yang bersamaan, di tengah kebimbangan dari Sian Rensui terlihat Sian Douliu yang perlahan mendekatinya semakin dekat dan terus mendekat hingga pada akhirnya pedang malaikat yang berada pada genggamannya menusuk tubuh kakeknya tersebut. Sian kemudian beralih dengan memperlihatkan bekas medan pertempuran yang nampak sangat mengerikan. Hujan deras yang membasahinya diikuti dengan suara-suara memilukan dari para pasukan yang sedang mencari keberadaan dari para rekannya yang tidak kunjung kembali. Perang kali ini memang benar-benar telah menelan banyak nyawa. Meskipun pihak kekaisaran Tiando bisa memenangkan pertempuran, namun dengan begitu banyaknya korban yang berjatuhan juga tidak lantas membuat mereka bisa tidur dengan nyenyak. Tang San pun dapat merasakan kesedihan yang amat mendalam di hati setiap pasukan sehingga ia paham bahwa sekarang memang bukanlah waktu yang tepat untuk merayakan kemenangan. Sementara itu, di salah satu camp pasukan kekaisaran Tiando, Master Xiao sedang terbaring tidak berdaya setelah sebelumnya ia terkena serangan langsung dari teknik roh Master Guangling yang langsung menembus jantungnya. Tang San yang mendengar kabar mengenai terlukanya Master Xiao kemudian mengkonfirmasinya kepada Kaisar Suebeng. Kaisar Suebeng pun menjelaskan bahwa Master Xiao memang sedang terluka parah dan masih belum dapat dipastikan bagaimana keadaannya sekarang. Dalam peristiwa ini, Kaisar Suebeng terlihat menyalahkan dirinya sendiri karena sebagai seorang jenderal tertinggi yang merasa sama sekali tidak berguna dan justru lebih cederung banyak melakukan kesalahan. Jenderal Jeleng pun kemudian menyelah dengan mengatakan bahwa dirinya lah yang pantas untuk dihukum karena ia lah yang sudah memerintahkan pasukan utama untuk memasuki gerbang Jaling sehingga banyak korban yang berjatuhan. Namun tanpa ingin menyalahkan siapapun, Kaisar Suebeng ingin agar mereka semua mengevaluasi diri. Bukan hal yang penting untuk saat ini membahas siapa yang pantas untuk diselahkan karena perang masih belum berakhir sehingga akan jauh lebih baik jika menggunakan waktu yang tersisa sebaik mungkin untuk mempersiapkan diri dalam perang berikutnya. Tang San menyadari bahwa kedatangan dari bala bantuan Bibidong terutama 6 pemuja ke Kaisaran Rauh Pelindung sempat membuat situasi perang tiba-tiba berubah drastis. Jadi berdasarkan kejadian itu, ia khawatir kalau situasi perang ke depan akan menjadi semakin buruk karena pasti akan jauh lebih sulit untuk diprediksi. Mungkinkah hanya ada satu cara agar benar-benar bisa mengunci kemenangan yaitu dengan menyelesaikan ujian Dewa Laut menebus level ke-100 dan akan sepenuhnya mendapatkan kekuatan Dewa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!